Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Kanoronia Hari ini kita akan membaca buku yang berjudul Bukit Sinyal Penulis Reni Astuti, ilustrator Azkia Karima Diterbitkan oleh The Asia Foundation Yuk kita baca Gendis dan adiknya menunggu ayah pulang Ayah pengendara ojek daring di kota Di sana lebih banyak pelanggan Tidak seperti di desa tempat mereka tinggal Saat pandemi, gendis belajar daring di rumah Lebih tepatnya gendis belajar di bukit Yah, gendis harus pergi ke bukit Untuk mendapatkan sinyal yang cukup kuat bagi gawai Gendis biasanya meminjam gawai ayah Hari ini gendis harus belajar daring lagi Teman-temannya sudah pergi ke bukit sejak tadi Namun gendis masih menunggu ayah pulang Ayah sudah berjanji pulang cepat hari ini Gendis mulai tidak sabar Ibu muncul bersama adik-adik gendis Jaga akbar dulu ya Ibu memandikan rara Kamu masih menunggu ayah kan? Kata ibu Gendis pun menuntun akbar ke teras Ia bisa sambil menunggu ayah di sana Hari makin sore Tetapi ayah belum pulang juga Gendis makin gelisah Sesekali gendis menengok ke arah jalan Akhirnya gendis mendengar suara yang sangat dikenalnya Ayah pulang Gendis bergegas menggendong akbar ke dalam rumah Ibu pun telah selesai memadikan rara Gendis lalu berlari lagi ke luar Ayah kok baru pulang tanyanya Ternyata bahan sepeda motor ayah bocor Ayah lama mencari tukang tambah bahan yang masih buka Oh iya ini ada pesan dari bu guru Ujar ayah sambil menyerahkan gawai kepada gendis Gendis bergegas mengambil gawai itu Namun daya baterainya tinggal sedikit Daya gawai ini perlu diisi ulang Waktunya tidak sebentar Bisa-bisa ia berangkat ke bukit hampir malam Hari sudah sore Teman-teman gendis pasti sudah banyak yang pulang Ia tidak berani belajar sendiri di bukit Ayah baru pulang Tentu masih lelah Gendis pun tak mungkin mengajak ibu Gendis memberanikan diri untuk mengajak ayah Gendis lega saat ayah bilang akan menemaninya Ayah bisa isi rahat sebentar sambil menunggu baterai penuh Ujar ibu Malam sudah menjelang saat gendis berangkat ke bukit Gendis tak lupa membawa senter Sedangkan ayah membawa tikar dan lampu minyak Jalanan ke bukit sangat sepi dan gelap Gendis berhati-hati menyusuri jalanan setapak Jalanan itu berbatu dan berbelok-belok Di sebagian tempat bahkan tercal dan mendaki Sambil terus berjalan Gendis berkali-kali merapatkan jaketnya Akhirnya gendis sampai di puncak bukit Baru kali ini gendis berada di puncak bukit pada malam hari Ternyata ada anak-anak lain yang masih belajar Mereka juga ditemani orang tua atau kakak Namun gendis tidak melihat satu pun temannya Sekarang waktunya gendis belajar Dia segera mengecek sinyal gawainya Duh koneksinya terputus-putus Gendis harus mencari tempat yang sinyalnya lebih kuat dan stabil Bagaimana kalau gawainya ditempelkan di batang pohon ini Hei berhasil sinyalnya sudah stabil Gendis bisa mulai belajar Bunyi tanda pesan masuk terus berbunyi Gendis pun membacanya satu persatu Pesan bu guru memberitahu Pelajaran dan tugas sekolah untuk gendis Ayah membentangkan tikar agar gendis bisa duduk Ayah pun bisa duduk-duduk saat menemani gendis Tak lama gendis asyik mengerjakan tugas-tugasnya Sesekali hanya terdengar suaranya saat membaca pelan dari layar gawai Makin malam udara di bukit makin dingin Suasananya pun makin haning Anak-anak lain sudah banyak yang pulang Hanya ada beberapa orang yang masih belajar seperti gendis Saat gendis mengerjakan tugas Tiba-tiba koneksi internet terputus Tidak ada sinyal Untung sudah sepi Jadi gendis bisa lebih leluasa Mencari tempat yang sinyalnya kuat Kali ini ia naik ke atas sebuah batu besar Tidak jauh dari tempatnya tadi Hore Sinyal disini stabil Pantas saja Tadi banyak anak-anak yang belajar disini Meskipun beberapa kali menguap Gendis terus belajar Tak lama gendis kembali ke tempat tadi Ayah ayo kita pulang Aku sudah mengantuk Seru gendis sambil memasukkan buku dan peralatan tulisnya Ayah ayo pulang Tidak terdengar jawaban ayah Gendis lalu berbalik Dan mendapati ayah tertidur Gendis menepuk-nepuk bahu ayah sampai ayah bangun Eh gendis sudah selesai Belum tetapi aku sudah mencatat semuanya Tugas yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah Besok gendis harus ke bukit lagi Untuk mengirimkan tugasnya Gendis meminta ayah Agar bisa pulang lebih cepat Ayah usahakan agar pulang lebih cepat Yuk sekarang pulang Terima kasih teman-teman Sudah mendengarkan buku yang berjudul Bukit Sinyal Sampai ketemu di buku-buku berikutnya Sampai ketemu di buku-buku berikutnya Selamat menikmati